Halo semuanya Tepatnya di bekas asrama salah satu kampus swasta Kita perkenalan dulu kali ini Apa nih? Abnormal gitu Bro, Bayu masih ketahani Kita coba tanganin sama kru Iya, oh bro Yang gantungnya itu ada di pohon ini bro Tercata bro, KT Bayu bro Di cabang ini bro Ini yang ada gue senterin Ditahani Gimana bro? Lonceng ini gak mau bunyi, padahal udah goyang Iya tadi ditahani Kamu ada di mana, di deket toilet tadi? Di pohon, oh Kamu yang gantung diri Memang yang jaga gitu dari lama Dari sejak ini jaman Tanah Kraton Sampai ini dia yang menjaga gitu Saat sama Tapi gini temen-temen Nah ada yang spesial kan Kalau biasanya abnormal aku sama Mas Jobang Coba sekarang Mas Dul yang bunyiin lonceng Oke, kita muter aja ya Gantian ya Iya lah Abis saya, Bayu ya Kita muter ya coba ya Kita coba bunyiin Agak mundur Kita bikin suasana hening sedikit Kalau memang ada gerakan dari bangku ini Memang bener dia ada di sini ya Duduk coba Bismillahirrahmanirrahim Duduk Halo duduk gak ketahuan dia Gerak apa gak? Tuh lah ketahuan Nanti mungkin dia terbang mungkin Duduk bang Gak ketahuan Gak usah duduk deh Ada alesannya orang takut ya kan Coba ya Ini tau aja lagi Mas Gopal Nek Kalau emang bukannya ganggu Atau nantang Tapi kalau memang nenek ada di sini Bisa gerakin bangkunya Kita coba sekali lagi ya Gak mau dia Tapi yang lain mendekat Iya Yang lain mendekat Oke bro Karena udah tiga orang nih Gue coba Tapi memang gak ada Kayak pembuktian juga ya Ya kita gak tau sih Kita coba ke Bayu ya Orang yang salah satu dari kita nih Dia doang yang bisa ngeliat Dia doang bisa ngerasain Eh bisa ngerasain sih kita juga ya Tapi dia bisa Kita juga bisa melihat kok Iya sih bener juga sih Coba kita Bayu ya Kita coba ya Terserah Mas Bayu mau duduk Atau gak Mau diri Tapi bebas Silahkan Bayu coba sendiri Oke Nek ini aku bakal bunyiin lonceng Terserah Nenek mau nunjukin Cara Kalau ada Itu gimana Gak mau kurang ajar Untuk nyuruh Goyangin Bunyiin ya Ketawa Ketawa Dia ketawa Gak mau iya Dia ketawa Iya Dia gak mau gerakin Enggak Gak mau Gak Gak ada alasannya Tapi lu ngeliat Dia ada dimana Dia duduk 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 Tapi dia gak mau gerakin Gak Gini sekarang Kayak Kayak Ngelangin kaki Sekarang Kita coba sekali lagi Coba kita sekali lagi Kalau memang Lu bisa Mungkin lu bisa Dengan cara lu sendiri Sekali lagi Minta Kalau memang ada Tolong digerakin Ini Enggak Gak mau Dia gak mau Bisa ya Berarti ya Bisa Yang disana itu Sini semua Datang mendekat Yang lain Anjir ada apaan sih Ada apaan sih Oh iya tau ya Gak Gak terasa Gak liat Gak bisa Cuman ketahan Sama kru ditahan Bro Kita gak mau maksa Sekali lagi Kita cuman ngetes Emang challenge Dari Yang biasa dilakuin Sama Abnormal Activity Jadi memang Kalau udah gak ada Kita lanjut aja Yuk 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 Bro Jadi tuh Ada dua Nah salah satu Yang gantungnya itu Ada di pohon ini bro Ternyata bro KT Bayu bro Di cabang ini bro Ini yang ada gue senterin Nah dia ngegantung disini bro Tolong terangin Ah iya disini Oh disitu Disini Dia naik Berarti posisinya manjat ya Terus pake Talinya jiketin Di satu Terus gantangan begini Oke Terus begini Jatuhin diri Saya kira yang gantungnya itu Kok sih yang dekat Tamar mandi tuh Ternyata yang Tamar mandi yang disayat gitu Sayat Itu cuman nangis doang Dia terus Mantepin diri kan Terus Oke Kita coba balik lagi Ketempat yang awal nih Mas Yang tadi Bayu Di pegang kakinya Kita coba bunyiin lonceng lagi Di sana Di tempat yang disana ya Coba ya Kita coba ya Kita coba jalan ke sana Yuk Ini kita coba Bunyiin lonceng Apa Yang disini Bakal megangin Kayak di pegangin Bayu tadi Yang megangin Bayu Oke Kita coba ke mas Joe Oke Ini kita coba ya bro Dari mas Joe Oke Coba ya Semoga ada interaksi Gak ada Rasa Ngerasain apa gitu Gak ada Ada Geli dikit banget Kaki kanan Serius Geli dikit Beneran Tapi gak mau Tapi gak Gak nyengkeram Gak nyengkeram Gak Langsung ke mas Gopal deh Oke Biar gak terlalu lama juga Ntar Sudah siap Bismillahirrahmanirrahim Dia lebih gak Aku tendang Dia lebih gak Sekarang Mas Joe Coba ya gue Ini gue bakal coba Karena tadi mas Jom itu Ngerasain geli Gue gak tau Tapi tipis ya mas Jom Tipis banget Dan mas Gopal gue gak ngerasain apa-apa Coba kalo gue ya Bismillahirrahmanirrahim Gak gini mas Ini apa pegangin Oh iya boleh boleh Makasih banyak Kamu fokusnya agak kesana Makasih banyak Agak kesana Tadi kan megangin disitu Nah Ngeri sih gue Gue tuh penakut parah Soalnya Jadi kayak Rambutmu juga kayak Perempuan kan menandai gitu loh Menjiwai banget Bismillahirrahmanirrahim Bajah nyangir lagi lagi Bajah Dia pasti seneng banget Dia tuh suka Dia orang-orang begini Gue yang Bener-bener Yuk Kita coba ya Gak tau ya Ada gak ya Gak mau Gak mau deh Tapi Gak tau ya Tapi emang bener gak nyentuh gue sama sekali Gak mau Sama sekali gak Gak mau Dia gak ada tujuan untuk Untuk megang soalnya Tadi tujuan megang aku Buat stop cerita Oh dia kan tadi cerita Dia kan menceritakan Dia gak terima Tapi Tapi penasaran bro Kalau dari gue bertiga gak ada Kita gak usah pake cerita deh Apa memang Dia masih tetap megang bayu Bener gak? Coba deh Apa dia masih tetap megang lu Mening dikit Gak mau bunyi Oh udah Ditahan Wah gila bro Loncengnya gak mau bunyi Ini ngebuktiin bahwa Loncengnya gak mau bunyi Padahal udah goyang Ya tadi ditahan Soalnya dia tuh gak terlalu kuat Karena posisi luka-luka kan Jadi Lepas 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 Gitu loh Memaksakan diri ya Tapi Ini Cukup Enggak Enggak Kok dia digituin Enggak Jadi kayak Nahan Tapi Nahannya tuh Enggak Yang kerem penuh Gitu loh Harus Lebih di bawah lagi Biar dia Enggak kesulitan Mungkin Dia kan di bawah nih Wah enggak kamu gak usah ke bawah Tapi begini doang Kejam juga ya mas Dul ya Iya gak apa-apa Kejam juga dia ya Coba 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 Oh iya Nah Itu bro Ini gak bunyi bro Padahal udah goyang Astagfirullahaladzim Oh iya ya Astagfirullahaladzim Dia beneran ada gak Dia beneran ada disini Beneran ada disini Duh di goyang-goyang gitu enggak Enggak Lohnya ya Setiap kali ini Setiap kali diomongin itu Dia lupas Kipas Baik Iya Oke udah kuap Udah baik Udah Coba diri lagi Ya posisinya Di depanmu Atau di sampingmu Di depan Di depan Tapi dia gak megang kaki lu lagi kan Enggak Enggak kan Enggak Sorry Sudah cukup Tadi karena mau nyetop aja nyetop cerita Nyetop cerita Bro Berarti beneran Ini lonceng Ini dibunyiin tadi Digoyangin gini bener-bener gak bunyi Ini gue pegangin deh Tuh Gak bunyi dia tadi Sama Bayu Beneran ada Beneran ada Gue baru tau gitu Tapi Mas Dun Bungu merasa gak sih Sama temenmu satu ini Iya Udah keringat banget Iya memang gede Pasti Pasti Taman kebuter Iya pasti Iya Iya gitu Iya memang gitu Soalnya muka ngeliat Agak ini sih Agak nahan Takut juga ngeliat mukanya Kan kita megangin lonceng tadi Kan keliatan tetap muka gitu Matanya tuh Dia bisa ngeliat ya kan Matanya sambil marah gitu megangnya Wah Dia kayak Dia kayak Nyuruh Udah tau pergi aja Iya Udah Mungkin Iya bener sih Gua sedih disini Biar gak nyaman Kita disini Oke Kayaknya dia udah gak nyaman Kita keluar aja deh Yuk Ntar keluar aja Oke Oke Itu dia yang tadi Udah kita explore Dari Lantai satu sampai bawah Terus kita balik lagi Kita coba Berbagai macam challenge Dari lonceng Yang udah pernah dilakuin sama Mas Jom Sama Mas Gopal Nah Nah ini yang dilakuin sama dia nih Memang ini kebiasaannya dia katanya Setiap closing Harus Nyari kutu Atau nyari uban Gua gak ngerti dah Kelakuannya emang Emang rada aneh ya Apa normal Lu ngeliat ini kayak gilatuk Gilatuk ya Boleh di gilat gak sih Jangan 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 Ini boneka horta Dia kasih topeng jadi nih gilatuk Oke lah Gila ya kan Kalo aku penasaran nih Lamputnya lukus banget deh Kayak mantan gue ya Oke Langsung kita coba tanya aja nih ya Sama Mas Gopal Sama Mas Jom Perasaannya gimana nih? Iya Perasaan selama explore Barang shooting sama kita Or explore Seru Ada Ada sesuatu yang unik Ada yang unik ya Dari Apa tuh Contohnya tuh yang uniknya Dari ya Karena Kang Bayu bisa Ngambil informasi Oh bener Itu yang kan Interaksi ya Ya itu memang yang membedakan sih Terus Bang Dul juga bisa Di saat kita merinding dia bisa aja Iya kan Masih bisa Bisa-bisa aja Senyum-senyuman kan Ngelawak Kalo dari Mas Jom tuh Kayak teh gitu Berarti memang Ya memang Kita sesuai konsep lah gitu Kalo dari Mas Gopal nih Mas Gopal nih memang Rada Ya agak melok emang Agak abnormal emang Agak abnormal emang Makanya kita Kita coba tanya nih Mas Gopal Kalo Dari aku ya Channel ini bagus banget nih Mas Jom Channel ini bagus banget PNH ini bagus banget nih Pertama tuh ya kan Presenternya ini unik ya kan Terus yang kedua Yang kedua itu Saya condongnya ke Mas Bayu Mas Ke Mas Bayu ya Ya Jadi itu Pertama kali kita masuk tuh Jadi bilang Ya disini standar-standar aja Seperti Pocong, Kunti Kalo kita ketemu Pocong sama Kunti Kita lari seribu bayangan ya kan Dia bilang standar Oke 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 Bagus banget channel ini Tapi kalo dari Aku pribadi sih Ya seru lah Bisa Apa syuting bareng Sama Mas Jom Sama Mas Gopal Dengan kostum yang Cukup aneh Baru pertama kali Gitu baru pertama kali Buat seru-seruan aja sih Buat seru-seruan Karena Sifatnya kita juga horror comedy Jadi buat seru-seruan aja Lu tahan-tahan tadi selama eksplor Noleh gitu Astagfirullahaladzim Iya Tapi emang kerinya tuh bukan gara-gara Yang ada disini Gara-gara dia berdua nih Iya Gara dia berdua Jadi agak lumayan takut memang Dari Mas Jom deh Berapa? Ini karena pengalaman ketiga aku Oh ketiga Ketiga aku disini Lapan lah Lapan karena Tadi aku Dapet aura kesedihan disitu Aku dateng satu kedua Gak dapet auranya itu Gak dapet Baru bareng sama kita Baru dapet Kang Bayu dipegang Aku dapet auranya Oke Jadi delapan ya? Lapan Mas Gopal? Lapan setengah Lapan setengah Kenapa emang? Kok bisa lebih gede? Padahal Mas Gopal nih gak ngerasain apa-apa Iya Karena di channel ini saya bisa merasakan Ada interaksi Interaksi katanya Interaksi langsung Mas Bayu itu Pegangin kakinya itu Tadi itu Tadi kan aku juga jalan gak? Iya 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 Udah ada dendang-dendangin gak ada interaksi Jadi lapan setengah ya? Lapan setengah Bermain Bermain Khususnya dengan lonceng Oh iya Jadi baru kali ini Dan kita dapet momen paling epic Paling epic Ketika lonceng dipeganggang bayu tadi Oh iya iya Karena dibunyiin gak bunyi Gini Jadi kayak ada yang nahan ya Bayu Nah itu gue bakalan 10 tetep sih Kalau bayu Bayu berapa nih? Kita lihat bayu Aku tujuh setengah sih Tujuh setengah? Tujuh setengah? Karena standar itu tadi? Sebenarnya iya Karena standar terus gak ada yang bener-bener aneh gitu Kayak Kayak apa ya Dibentukannya model iblis-iblis Yang apa gitu Oh kan biasanya emang kita kayak Ardo yang lebih parah dari iblis Lebih parah dari iya Siluman segala macem Iya iya Dan ini tuh gak Standarnya ya Ibaratnya masih Kalau tujuh Tadi tujuh setengah ya? Tujuh setengah ya? Tujuh setengah? Ya itu tujuh setengah ke bawah itu Masih Jalan sendirian gitu Gak masalah sih Wow Kasih THR dikit lah Jadi 8 kek Ini kan edisi mau lebaran kan? Iya kasihan kami ma Dia belum makan dulu Ya tolong kasihan nih Mereka belum makan Makanya gayanya begini Pakaiannya begininya wajah Emang berat hidupnya Gayanya yang normal Berat Suiting begini Dia pakaian begini Makin berat Ternyata dia lebih berat Makanya kita sebagai manusia disuruh bersyukur Syukur Syukur Syukurin Gitu Oke lah kalo begitu kita akhirin saja dengan Tepat 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 Aku tuh kalo teriak Keluar suara aslinya Waduh hm Tepat 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 Aku kan sebagian mantan Tepat 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 melindungi ya Jangan lupa buat penonton PM AM ya jangan di skip-skip kalau nonton yang belum nonton bisa langsung lihat yang sebelum-sebelumnya betul dan jangan lupa tonton juga di YouTube itu tonton YouTube-nya karena Mas Jom sama Mas Gopal itu punya konten horor juga ya betul namanya di YouTube apa Mas abnormal activity abnormal ada di bawah sini nah dibawah sini nanti kita taruh nih boleh dilihat-lihat boleh diceki-ceki ya gitu dan untuk khususnya nih pasti penonton-penonton Mas Jom sama Mas Gopal nih suruh tonton semua PMAM dimana kalau bukan di ident times PMM saya jadi klik libet tadi tuh karena udah dijuluin dia Oke jangan lupa di ident times PMM iya betul jangan lupa like comment dan subscribe PMM kan main peace salam damai untuk negeri kita tercinta bye kamu ada di mana di deket toilet tadi hmm di pohon oh kamu yang gantung diri iya kamu yang gantung diri tadi kamu kenapa gantung diri boleh diceritain nggak sudah isi sudah isi iya dia pergi emang kenapa kok dia pergi nggak tahu tapi kamu diapain kok bisa kamu bisa isi kamu udah nikah belum belum berarti kamu di tahu kan diapain kamu nggak tahu diapain kamu tahu diapain itu Oh iya 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 kamu digituin sama berapa orang empat orang Astagfirullahaladzim nama kamu siapa sih enggak tahu enggak tahu enggak mau tahu enggak mau kamu masih di sini kamu asli mana enggak tahu juga kamu asli mana enggak mau enggak tahu sakit perutnya sakit lehernya Oh lehernya tapi kenapa lehernya ya kan Oh iya Astagfirullahaladzim gue lupa dihamil tuh gue kadang lu ngaco deh gue nih hehehe hehehe tuh digantung diri ya Allah gue jadi lupa tuh kan mau nyampein apa hmm ada yang mau disampaikan nggak hmm nggak ada yang mau disampaikan bantu lepas ya dibantu lepas ya dibantu lepas ya nggak a ah はい oei 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 Bidu lu mana ya? Bidu itu di tengah-tengah tengah-tengah Walaah Walaah